Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Hari ini saya berada di unit Escavator Komatsu PC210 Pada kesempatan ini Kita akan menunjukkan Bagaimana cara melihat menu service Terutama pada Pemantauan yang telah ditentukan Nah bagaimana Cara membuka menu service Pada unit Escavator PC210 Kita simak langkah-langkah berikut ini Nah ini adalah Panel monitor yang ada Pada PC210 Unit Komatsu Nah bagaimana cara Membukanya Simak baik-baik ya Nah untuk membuka menu mekanik Kita harus Memencet tombol 4 Ditahan kemudian 1, 2, 3 Nah kita coba ikuti Cara berikut ini ya Kita buka Menu service nya Dengan cara menekan tombol 4 1, 2, 3 Dengan 4 nya ditahan ya Jadi seperti ini Nah kita akan Melihat apa saja sih Menu pemantauan yang Telah ditentukan Nah disini Ada poin nomor 1 Itu pemantauan yang telah ditentukan Namun juga kita juga bisa membuat Atau melihat pemantauan yang ditentukan sendiri Nah kemudian juga melihat catatan tentang abnormal Caratan perawatan Mode perawatan Kemudian masukkan nomor telepon Kemudian Selanjutnya kita melihat keadaan awal Tes diagnosa Kemudian pengaturan Engkol tanpa injeksi Setelan komtrak Dan pesan perawatan Nah itu tadi Beberapa menu dari service ya Nah pada kesempatan kali ini Kita akan melihat Pemantauan yang telah ditentukan Nah apa saja yang Ada di pemantauan yang telah ditentukan Kita tekan F6 ya Nah disini yang pertama itu tentang Disini ada 11 Halaman layar ya Nah untuk layar pertama Ini ada kecepatan mesin Mesinnya masih idling ya Jadi Kecepatannya 1040an RPM ya Nah untuk suhu cairan pendingin Ada 67 derajat Kemudian ada SW tekanan oil mesin SW suhu hidrolik Kemudian catur daya ya Untuk pengecasannya Disini Menggunakan 2 baterai Sehingga Pengecasannya itu Kurang lebih 27,9 volt Nah kita akan melihat Menu Selanjutnya ya ini Untuk Pemantauan Halaman kedua Yaitu ada Kecepatan mesin Suhu cairan pendingin Tekanan rail Kemudian Perintah tekanan rail Kemudian Suhu pengisian Dan tekanan Ambayan Nah untuk yang ketiga Kita akan melihat Kecepatan mesin SW tekanan oil mesin Tekanan blue by Kemudian tekanan beban Nah selanjutnya Kita akan Ke halaman 4 Di halaman 4 ini ya Ada kecepatan mesin Kemudian Tekanan pompa depan Kemudian tekanan pompa belakang Arus selenoid depan PC EPC Arus selenoid belakang PC EPC Dan yang terakhir Yaitu suhu hidrolik Nah untuk Halaman yang kelima Disini kita Melihat ada kecepatan mesin Tekanan pompa depan Tekanan pompa belakang Pergeseran pompa depan Pergeseran pompa belakang Nah selanjutnya Yang terakhir Yaitu suhu Oli hidrolik Nah halaman 6 Ini ada Kecepatan mesin Tekanan pompa depan Sensor tekanan servis Arus selenoid depan Pergeseran pompa depan Arus selenoid LSEPC Nah halaman 7 Disini bisa dilihat Ada tekanan pompa belakang Kemudian arus selenoid Belakang PC EPC Kemudian pergeseran pompa belakang Dan selanjutnya Yaitu arus selenoid LSEPC Nah selanjutnya Yaitu Nomor Halaman 8 Ada kecepatan mesin PPC boom rise PPC boom bawah In PPC lengan Out PPC lengan Dan suhu oli hidrolik Kemudian yang halaman 9 Yaitu kecepatan mesin Tekanan PPC ayun kanan Tekanan PPC ayun kiri Tekanan PPC bucket curl Tekanan PPC bucket drum Dan suhu hidrolik Nah selanjutnya Halaman 10 Kita bisa melihat kecepatan mesin Tekanan PPC kiri bergerak maju Tekanan PPC kanan bergerak maju Tekanan PPC kiri bergerak balik Tekanan PPC kanan bergerak balik Dan suhu hidrolik Nah yang terakhir Pada halaman 11 Kita bisa Melihat pemantauan yang ditentukan Tentang kecepatan mesin Perintah kecepatan kipas Kecepatan kipas Penyimpangan kecepatan kipas Suhu cairan pendingin Dan suhu cairan hidrolik Nah untuk mengeluarkannya Kita tinggal Klik F5 Kemudian F5 lagi Nah Mudah sekali bukan? Nah mudah sekali ya teman-teman Untuk melihat Pemantauan yang ditentukan Pada unit PC 210 Komatsu Nah hal tersebut Akan mempermudah teman-teman Untuk melakukan Diagnosa-diagnosa kerusakan Atau troubleshooting Pada unit ekscavator Komatsu Semoga bermanfaat Dan jangan lupa Klik like Subscribe Dan bunyikan lonceng notifikasi Agar teman-teman Bisa melihat konten-konten saya Dan bisa menularkan Kepada teman-teman yang lain Salam kompeten Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa